Halo, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa ya klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan dapat melihat update video terbaru aku. Terima kasih telah menonton. Sudah dipotong-potong juga seperti ini. Lalu selanjutnya ada dahe, ada bawang putih, bawang merah, cabai, dan ebi ya secukupnya. Lalu ada juga lengkuas, terasi yang sudah dibakar, kaldu bubuk, gula merah, dan daun salam. Ini aku pakai santan 3 butir kelapa ya. Ini aku taruh freezer jadi beku begini, jadi makanya aku mau angetin nih. Untuk menumis, tuangkan minyak secukupnya aja ya. Dan tunggu sampai minyaknya panas, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis sampai seperti ini ya. Jangan lupa diaduk-aduk agar tidak gosong ya guys. Setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam panci yang sudah diisikan air ya. Selanjutnya kita masak sampai airnya mendidih dan masukkan sisa-sisa bahan yang ada tadi ya. Oh iya, aku lupa tadi tambahkan serai. Aku pakai 3 batang serai ya. Dan aku pakai tetelan sapi ya. Jadi kalau nggak pakai nggak apa-apa, ini opsional aja. Lalu kita masukkan pepaya dan kacang panjangnya. Tunggu sampai airnya berkurang setengah, lalu masukkan santannya. Jangan lupa diaduk-aduk agar santannya tidak pecah ya. Lalu bisa disajikan setelah santannya berkurang setengah. Sampai disini dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku selanjutnya ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax